hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua hari ini semoga selalu sehat dalam keadaan baik dan dilancarkan semua urusannya ya amin amin ya rabbal alamin ketemu lagi nih dengan acara masak-memasak aku di dapur pink semoga teman-teman nggak pada bosen ya lihatnya kalau hari ini teman-teman pada masak apa boleh share di kolom komentar ya ini sekarang rencananya aku mau masak kentang dan juga daging balado pertama ini kentangnya dicuci bersih dan dipotong dadu kotak-kotak sesuai selera pasti teman-teman juga udah pada sering ya bikin kayak gini masakan balado tuh kesukaannya pas suami banget makanya aku selalu stok bom berdasar merah di kulkas selain untuk mempermudah dan mempercepat masak-memasak lanjut ini aku mau goreng kentangnya ke dalam minyak panas Oh ya untuk olahan kentang tuh enak banget kalau dibuat masak apa aja ya bisa buat cemilan terus lauk juga cocok menu Western sampai ditaruh buat tumisan juga oke terus mudah dibuatnya lagi bisa dikukus digoreng atau direbus dan harganya pun murah pokoknya ini tuh kesukaan aku sama Pak suami banget deh kemudian ini aku lagi ngepresto dagingnya biar empuk setelah dirasa sudah empuk lalu dagingnya digeprek kemudian digoreng kembali dan sekarang cuma tinggal dimasak dan dicampur semua untuk pertamanya ini aku pakai bumbu dasar merah ya yang udah aku buat lalu ditumis sampai wani selanjutnya seasoning tinggal tambahin gula garam kaldu jamur lada sesuai selera dan juga ditambahkan airnya sedikit terusnya aduk rata dan jangan lupa untuk dicicipi terakhir cuma tinggal masukin kentang dan juga dagingnya diaduk semua sampai tercampur rata dan jadi deh oh iya coba dicicipin lagi ya kalau kalau ada yang kurang nah ini udah jadi nih ya menu simpel dan enak gampang bikinnya bisa buat lauk makan siang nanti tinggal bikin sayurnya pas udah mau makan makan aja deh karena abis ini aku mau rapiin dan juga beberes kamar dulu nah sekarang udah di kamar aku nih temen-temen by the way kamar ini baru sekali ini tayang di video aku loh jadi mohon maaf ya kalau agak berantakan dan kurang indah dilihatnya ukuran kamar tidur aku ini 3x3 dan ini masih asli bawaan dari developer ya sengaja dibikinnya minimalis simpel aja dan untuk warnanya kebanyakan monokrom gitu jadi antara warna hitam putih abu atau coklat nah tadi kan aku abis cuputin Gordon lama yang ada di kamar aku dan ini aku sekarang lagi lap-lap sandaran tempat tidur karena mau dipakein headbed untuk tempat tidur ini walaupun suka dibersihin tapi tetep aja ya banyak debunya ini tadi abis jilap basah kemudian lanjut jilap kering deh nah ini ya sarung headbednya warnanya abu putih dengan rempel di tengah aku belinya juga udah lama banget dari Instagram nanti aku coba cek lagi tokonya ya dan cara pemasangannya juga cukup mudah cuma tinggal dimasukin aja ke dalam sandarannya sama kayak masang sarung bantal pakein headbed kayak gini bisa mengubah suasana kamar dan juga biar sandarannya itu nggak cepet kotor kemudian sekarang ini aku mau mulai pasang untuk gordennya ya biar senada jadi aku pilih warna abu muda khusus untuk gorden ini karena tebal dan juga nggak lebar jadi aku pakenya hanya satu layak aja di kamar kalau biasanya aku pakai di ruang tamu sih dua layak nah ini kalau dilebarin kayak gini menurut aku udah cukup hehehe lumayan kan buat disper gorden yang satu lainnya karena tadi awalnya aku juga mau pasang dua-duanya cuma pas udah dicoba ternyata satu layak aja menurut aku udah cukup nah ini ketika gordennya diikat ke satu sisi dan ternyata masih oke ya oke untuk selanjutnya sekarang aku mau ganti spray nah ini ya spray lama udah aku lepas dan sekarang mau pasang spray yang baru biasanya aku ganti spray itu seminggu sampai dua mingguan gitu kalau temen-temen gimana nih oh iya untuk kali ini aku pakai spray rumbai dinamen spray rumbai karena dia ada roknya gitu panjang menjuntai menutupi dipan jadi cantik dilihatnya kelihatan elegan dan mewah gitu dan untuk warna spray aku kali ini aku juga pilih yang warnanya senada ya jadi ini ada warna abu silver dan juga warna navy gitu dengan motif bunga-bunga untuk ukuran kasur aku ini adalah yang nomor dua ya ukurannya 160x200 kemudian lanjut sekarang aku mau masang untuk sarang bantal dan golingnya selamat menikmati 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 selamat menikmati